In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi ahum isanin ila yaumiddin amma abad Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab al-muqatim al-hadurmiah dalam bahasan syarat sah solat berjamah Sudah kita bahas tiga syarat Kita lanjutkan syarat yang keempat Ini kita sudah satu sampai tiga sudah bisa dilihat di pelajaran sebelumnya yang keempat Sekarang keempat Alayakuna Yaitu si makmum umian Alayakuna Al-imam ya Alayakuna al-imam umian Tidak boleh Alayakuna al-imam Imam tidak boleh umi Alayakuna al-imam umian Disebutkan disini Disarah Walau vis siriah Walau Di siriah Salat siriah Salat yang keempat Agar sah solat berjamah adalah Imamnya tidak boleh seorang yang umi Tidak boleh seorang yang umi Kalau imamnya umi Maka tidak sah Apa itu imam yang umi Kuwa Kuwa huwa Man layuh sinu harfan minal fatiha Imamnya tidak boleh umi Kalau imamnya umi Umian Maka tidak sah Yaitu umi adalah orang yang tidak Bisa membaca satu huruf Surat fatiha Kalau dia tidak bisa Membaca satu huruf Surat fatiha Maka dinamakan umi Suratnya Bermakun padanya Maka tidak sah Dan disebutkan Dibu surah lekarim Meskipun disolat siriah Surat sir Bukan jahriyah Surat zuhur Surat asar Surat siriah Meskipun tidak diketahui Keadaannya Karena imam Nanti itu menanggung Dari makmum Menanggung apa? Makmum Dan kalau dia umi Tidak layak untuk menanggung Bacaan Makmum Pada saat-saat tertentu Jadi tidak bisa Membaca satu huruf Baik itu secara total Atau Jadi total tidak bisa Misalnya mengucapkan Misalnya mengucapkan huruf jim Sama sekali Tidak bisa Misalnya Atau di surat fatihah Misalnya huruf Sot Kof Huruf-huruf yang ada Di surat fatihah Misalnya Kof Tidak bisa mengucapkan Sama sekali Atau dia Mengucapkan Tidak bisa mengeluarkan Dari makrotnya Ini juga Tidak Tidak sah Termasuk Umi Tidak bisa mengeluarkan Huruf tersebut Secara total Atau bisa mengeluarkan Tapi Bukan pada makrotnya Tempat keluarnya Karena huruf mempunyai Tempat-tempat keluarnya Huruf Makrot Kemudian Disini sebutkan Ila'idaktadabihi Misluhu Kecuali Bermakmum pada Yang Sama Kecuali Makmumnya itu Apa Sama Sama-sama Umi Yaitu pada huruf Yang Tidak Tidak bisa Diucapkan Dengan baik Oleh si Si imam Misalnya Si imam itu Tidak bisa Mengucapkan Huruf Misalnya Sin Misalnya Kemudian Si makmum Juga tidak bisa Mengucapkan Sin Maka ini Sah Karena sama-sama Tidak bisa Tidak bisa Kalau Mengucapkan Sin Ketemunya Malah Sin Misalnya Nah Kemudian Kalau makmum Sin Tidak bisa Tapi Kalau Diucapkan Sin Dia Justru Malah Terucap Sot Misalnya Beda Gantinya Beda Itu Tetap Sah Asalkan Apa Ketidak Mampuannya Sama Ini Boleh Ini Yang penting Sama-sama Apa Tidak Bisa Yang penting Sama-sama Hurufnya Hurufnya Sama Huruf yang Tidak Dimampui Sama Ya Termasuk Umi Adalah Termasuk Yang Umi Waminal Umi Arot Waminal Umi Termasuk Yang Kategori Umi Adalah Yaitu Arot 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 Apa Itu Arot Mengiduhomkan Bukan Pada Tempatnya Ya Misalnya Aslinya Dibaca Aslinya Mustakim Misalnya Mustakim Nah Kemudian Dia Bacanya Justru Malah Diganti Tak Sinya Diganti Tak Jadi Mut Menjadi Apa Mut Takim Menjadi Mut Takim Ini Mengiduhomkan Bukan pada Tempatnya Mustakim Menjadi Mut Takim Ini Umi Dia Ini namanya Arot Jadi Mengiduhomkan Buda Bukan pada Tempatnya Kemudian Termasuk Umi Adalah Al-Sag Apa itu Al-Sag Mengganti Huruf Dengan Huruf Yang Lain Misalnya Kaman Yak Rau Wairul Magdub Bin Bil Ain Muhmala Bi Wair Misalnya Hasilnya Wairul Magdu Wairu Menjadi Airu Misalnya Misalnya Wairul Magdu Menjadi Airi Bukan Bukan Wairi Tapi Airi Namanya Al-Sag Atau Kemudian Fak-Fak Fak-Fak Itu Apa Ini Nanti Bisa Dikatakan Apa Makruh Kalau Disini Watukrohu Al-Qutbah Bit Tam Tam Ini Makruh Kalau Ini Boleh Tapi Satapi Makruh Watukrohu Dimakruhkan Bermakmum Pada orang Tam Tam Yaitu Mengulang Mengulang Tak Tam Tam Mengulang Tak Kemudian Fak-Fak Mengulang Fak Kemudian Wak-Wak Mengulang Wawu Bermakmum Yang Yang Lainnya Ini Dikatakan Disini Tukrohu Makruh Jadi Kalau Dia Imamnya Sukanya Mengulang Tak Mengulang Fak Wawu Maka Hukumnya Makruh Kalau Yang Tadi Termasuk Umi Tidak Boleh Kalau Umi Tidak Boleh Tidak Sah Kemudian Makruh Juga Bermakmum Pada Yang Punya Lahan Lahannya Tidak Merubah Makna Satu Kekeliruan Yang Tidak Merubah Makna Tukrohu Bilahin Lahnan Layu Yirul Makna Di Busur Al-Kalim Disebutkan Fa'in Woyarohu Kalau Mengubah Makna Walau Fing Woyaril Fatihah Meskundi Selain Fatihah Atau Membatalkan Maka Membatalkan Makna Maka Sholatnya Batal Jika Memungkinkan Untuk Belajar Dan Tidak Mau Belajar Ya Nah Tulis Ya Tukrohu Hukum Hukum Tukrohu Al-Qutbah Bitam Tam Hasilnya Secara Kiasi Tak Tak Tam Tam Kemudian Yang Mengulang Tak Ada Juga Bilfak Fak 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 Kemudian Bilwak Kemudian Juga Ini Bilahin Lahnan Layu Wairul Makna Bilahin Orang Yang Salah Baca Yang Salahnya Ini Tidak Mengubah Makna Layu Layu Goyir Layu Goyiru Al-Makna Ini Hukumnya Makro Ini Hukumnya Makro Nah Ada Ada Pun Kalau Mengubah Makna Nah Disini In Woyaro Al-Makna Disini Ya Cabang Disini In Jika Woyaro Al-Makna Merubah Makna Sekarang Kalau Dia Salah Baca Merubah Makna Walau Figuir Al-Fatihah Meskipun Bukan Pada Fatiha Di Surat Yang Lain Walau Figuiri Al-Fatihah Atau Aptolahu Atau Membatalkan Maknanya Maka Hukumnya Aptolah Solah Solatnya Batal Maka Aptolah Solat Aptolah As-Solah Solatnya Batal Nah Kalau Sampai Ini Woyaro Al-Makna Merubah Makna Jangan Sampai Kekeliruan Bacaan Merubah Makna Atau Disebutkan Disini Merubah Mana Atau Membatalkan Jadi Maknanya Batal Ini Sarat Yang Ke Sarat Yang Ke Empat Sarat Yang Keempat Itu Tidak Boleh Tidak Bermakmum Bermakmum Pada Yang Umi Imam Yang Umi Yang Tidak Bisa Baca Satu Huruf Jadi Dari Surat Al-Fatihah Kecuali Jika Si Makmum Dengan Imam Itu Sama Sama Tidak Bisa Huruf Yang Tidak Dimampui Tidak Bisa Sama Yang Tidak Dimampui Sama 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 Tidak Bisa Huruf Sin Sama Sama Tidak Bisa Huruf Dot Sama Sama Dan Huruf Yang Lain Meskipun Nanti Diganti Dengan Huruf Yang Berbeda Asalkan Yang Tidak Dimampui Sama Maka Itu Sah Tapi Kalau Beda Maka Tidak Tidak Sah Allah Alam Demikian Untuk Syarat Yang Keempat Yang Kelima Kita Baca Di Sisi Berikutnya Salam Al-Saidina Muhammadin Al-Ali Wasafi Wasalam Alhamdulillahi Rabbil Alam Wenn Jos Jos Tidak 下 If Do In Do In Do I I Terima kasih.